Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Komisi Penyarahan Indonesia menilai 10 lembaga penyarang swasta layak direkomendasikan untuk perpanjangan izin siar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya namun demikian proses perpanjangan izin siar yang sudah mendekati masa jatuh tempo masih menunggu proses pembahasan dengan Komisi 1 DPR RI. Komisi Penyarahan Indonesia atau KPI berperan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas kelayakan perpanjangan izin siar lembaga penyarang swasta. Dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI bersama Menkom Info dan KPI, penjabaran dari KPI terkait evaluasi 10 lembaga penyarang swasta belum dapat diterima oleh anggota DPR. Hal ini menyebabkan perpanjangan izin 10 lembaga penyarang swasta kembali ditunda. Kendati demikian, Ketua KPI Yulian Dri Darwis menyatakan, rekomendasi 10 lembaga penyarang swasta guna perpanjangan izin penyarang sudah selesai dilakukan. KPI menilai 10 LPS layak diperpanjang izin siarnya. Sebenarnya rekomendasi kelayakan yang lalu sudah selesai, tetapi dalam proses sanksi waktu itu hanya tidak maksimal datanya hanya 3 tahun. Sedangkan evaluasi itu kan inginnya adalah 10 tahun. Nah, kita coba susunan yang 10 tahun menjadi sebuah ukuran, tetapi secara kuantitas, angka, dan sebagainya tidak ada masalah. Semua rata-rata sudah layak untuk direkomendasikan, untuk diperpanjang. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara menyatakan, Menkom Info dapat memperpanjang izin penyarang LPS. Dalam menetapkan diperpanjang atau tidak diperpanjang, Menteri Kominfo itu bisa melakukan. Hanya tentunya kami harus mendengarkan rekomendasi dari KPI. Nah, yang terjadi sekarang kan rekomendasi KPI itu ditanyakan mengenai metode dan lain sebagainya oleh teman-teman Komisi 1. Itu saja. Kalau cukup atau tidak cukup sih relatif. Seperti diketahui, perpanjangan izin penyarang lembaga penyarang swasta dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun. 16 Oktober 2016 merupakan batas akhir perpanjangan bila melewati masa waktu yang telah ditentukan, lembaga penyarang swasta dinilai ilegal. Angelika D. Evagam, Pandu Prio Aji, MNC Media, Jakarta.